Jangan lupa like, share dan subscribe ya Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini Minggu tanggal 26 April 2020 Kita bertemu kembali untuk bersama-sama beribadah secara online Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa dan negara kita yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Sekalipun kita beribadah secara online Itu tidak menyuruhkan iman kita untuk datang kepada Tuhan Ya karena itu Saudara-saudara mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Bapak kami yang di syurga kami bersyukur dan berterima kasih Atas segala kasih setia Tuhan dalam hidup kami Hari ini kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Buka hati dan pikiran kami supaya kami memahami apa maksud firman Tuhan dalam hidup kami Berfirmanlah kau kepada kami ya Tuhan Karena kami siap untuk mendengarkan firman Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Sama-sama kita katakan Amin Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara Seperti tema kita yang sampai kepada saya pada saat ini adalah Hatiku berkorban Hidupku bersyukur Saudara-saudara Naks pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 Saudara-saudara cerita ini Mengatakan Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus Saudara-saudara Kembali semangat bersama Yesus Setiap hari kita lewati dalam setiap kehidupan kita Saudara-saudara Saudara dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini Kita berjumpa dengan seseorang yang hidupnya sangat mempengaruhi kehidupan mereka yang percaya kepadanya Saudara-saudara Seorang dari mereka yang namanya Cleopas Menjawab Adakah engkau satu-satunya orang yang sedang di Yerusalem ini Yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini Saudara-saudara Katanya kepada mereka Apakah itu? Saudara-saudara jawab murid-murid ini Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang Nabi Yang berpuasa Dalam pekerjaan dan perkataan Di hadapan anak alam Di depan seluruh bangsa kami Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami Telah menyerahkan dia untuk dihukumati Dan mereka yang telah menyalibkannya Dan kami Dahulu mengharapkan bahwa dialah Yang datang untuk membebaskan bangsa Israel Saudara-saudara ini jawaban kedua murid-murid ini Saudara-saudara Saudara sebetulnya apa yang terjadi? Saudara benturan keras antara harapan dengan kenyataan Saudara-saudara Impian masa lalu dengan kenyataan di hari ini Saudara-saudara Tuhan Kenapa harus terjadi seperti ini? Ini yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu Mereka tidak bisa menerima Apa yang terjadi terhadap Yesus Saudara-saudara Dan seolah-olah mereka tidak percaya Yesus yang mereka yakin itu akan membawa mereka Membebaskan mereka dari segala kesulitan-kesulitan dunia itu Tapi Yesus itulah yang mati Bisa liburkan Saudara-saudara Saudara-saudara tiba-tiba mereka menjadi lesu Tiba-tiba pandangan mata mereka menjadi gelap Semangat mereka hancur Hati mereka bertanya Untuk apa lagi kalau begitu? Saudara mungkin ini yang menyebabkan mengapa mereka Kedua murid ini Memutuskan untuk pulang ke kampung mereka Ke Emmaus Mereka punya pengharapan yang sangat tinggi Terhadap Yesus Pribadi yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka Tapi pada kenyataannya Mereka kecewa Karena Yesus harus mati dan disayukan Saudara-saudara Bapak Ibu yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Kekecewaan mereka terjadi Dalam setiap kehidupan mereka Sehingga membutakan mata rohani mereka Tidak bisa melihat lagi karya yang besar Yang terjadi dalam hidup mereka Saudara-saudara Saudara mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya Efek dari perjumpaan mereka kembali dengan Yesus Saudara-saudara Saudara ketika berjumpa dengan Yesus Ada satu kekuatan baru dalam diri mereka Yang tadinya mata mereka tertutup Yang tadinya mata mereka tidak bisa melihat Kondisi yang terjadi pada waktu itu Tapi ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka Mata mereka dibukakan kembali Saudara ketika mereka bertemu dengan Yesus Oh inilah Yesus yang selama ini kami nanti nanti Mata mereka terbuka Sampai bersemangatnya Mereka pada waktu itu sudah sampai di Maus Akhirnya balik lagi menuju Yerusalem Tujuannya apa? Untuk memberitakan Kabar baik kepada murid-murid yang lain Saudara bisa membayangkan 10 kilo berangkat Ditambah dengan 10 kilo balik lagi total itu 22 kilo Antara Maus dan Yerusalem itu 11 kilo Kalau PP 22 kilo Tetapi mereka lalu itu Karena semakin semangatnya mereka ketika berjumpa dengan Yesus Mereka menemukan kembali sumber semangat hidup mereka Mata mereka dibukakan Pikiran mereka dibukakan Hati mereka berkobar-kobar Mereka bersyukur Perjumpaan itu membawa satu pengharapan yang luar biasa Saudara-saudara saat harapan dan kenyataan Tidak sesuai dengan kondisi kita Kadang-kadang kita hampir kecewa Kadang-kadang kita takut Kadang-kadang kita tidak mengerti Apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita Saudara kondisi kita Akhir-akhir ini Di tengah-tengah situasi kondisi pandemi COVID-19 Yang terjadi di tengah-tengah bangsa negara kita Kadang-kadang membuat mata kita Tidak bisa melihat lagi ada tangan Tuhan Karya Tuhan yang besar dalam setiap kehidupan kita Kita dibutakan oleh ketakutan-ketakutan Kita dibutakan oleh kekhawatiran Kita dibutakan oleh iman yang tidak pasti Jangan-jangan Tuhan tidak bersama dengan saya Saudara kondisi seperti ini Yang membuat kita tidak bisa melihat lagi pengharapan yang besar Bersama-sama dengan Tuhan Saudara mari bapak dan ibu saudara-saudaraku yang terkasih Di tengah-tengah ketakutan kita Di tengah-tengah kecemasan kita Dalam kondisi kita saat ini Mari kita tetap memiliki hati yang berkobar Berkobar untuk apa? Berkobar untuk mengenal Tuhan Secara pribadi Berkobar untuk apa? Berkobar untuk menjadi murid yang senantiasa terbuka hatinya Selalu bersyukur dan bersyukur Sehingga Tuhan diperguliakan dalam setiap kehidupan kita Saudara mari kita belajar dari dua peristiwa ini Dua orang murid ini ketika mereka bertemu dan berjumpa dengan Yesus Mereka tidak menyadari perjumpaan itu Mata mereka ditutup oleh kekhawatiran dan kekecewaan mereka Tapi ketika Tuhan menyatakan kehidupan mereka itu Bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang hidup itu Mereka mengalami satu lonjakan iman yang luar biasa Saudara apa yang menjadi kesulitan-kesulitan kita pada saat ini Di tengah-tengah situasi kondisi bangsa kita yang mengalami Kondisi pandemi COVID-19 ini Saudara mari hati kita tetap berkobar Berkobar mencari Tuhan Mari hati kita berkobar Berkorban untuk datang kepada Tuhan Mari hati kita tetap berkobar Supaya kita tetap memperguliakan nama Tuhan Saudara-saudara dengan cara itu Kita bisa menyadari bahwa setiap kehidupan kita yang kita alami Setiap kesulitan yang kita alami Setiap pergumulan yang kita alami Pasti kita akan bisa bersyukur dan mengatakan Terima kasih Tuhan Kalau hari ini aku bisa melewati semua kesulitan-kesulitan ini Kalau hari ini aku bisa melewati semua pergumulan ini Itu semata-mata karena aku membersyukur Ada Tuhan yang bersama-sama denganmu Saudara Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menguatkan jemaat sekalian Terus berkobar hatinya untuk mencari Tuhan Terus berkobar hatinya untuk percaya Bahwa Tuhan pasti akan memulihkan kondisi Keadaan kita saat ini Dan tetaplah bersyukur Karena Tuhan selalu menolong kita Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga kami mengucap syukur dan berterima kasih Oleh karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan Engkau berkati Engkau tolong Supaya kami senantiasa terus bersantar dan berharap kepada Tuhan Berkati setiap jemaat-jemaatmu yang mendengarkan firman Tuhan ini Kuatkan mereka Kuat hati mereka berkobar Jika mereka percaya Bahwa kesulitan-kesulitan tantangan di alami pada saat ini Itu semua oleh karena Tuhan yang selalu bersama dengan mereka Terima kasih Tuhan hambamu selesai menyampaikan firmanmu Dalam nama Yesus Kami mengucap syukur dan berdoa Mari jemaat sama-sama kita katakan Amin Salam bagi kita sekalian Terima kasih telah menonton!